Manajemen air pada budidaya ikan lele di kolam terpal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Big Sand Aquamonic Flow Please support my channel with subscribe, like, share channel Big Sand Aquamonic Flow Manajemen air pada budidaya ikan lele merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan Karena air merupakan habitat ikan lele Apabila manajemen air yang dilakukan oleh pembudidaya tidak baik Maka akan berdampak terhadap tembuk kembang ikan lele Bahkan yang paling mengerikan untuk pembudidaya adalah kematian masal ikan lele Pada budidaya ikan lele, parameter kualitas air pertama yang perlu dipantau terus menerus adalah Suhu air, oksigen terlarut, disulf oksigen atau DO, kemudian pH, amonia, dan lain-lain Jadi masalahnya adalah bagaimana pembudidaya ikan lele dapat memantau semua parameter kualitas air tersebut Supaya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh ikan lele itu sendiri Video ini saya akan mencoba memaparkan apa saja yang harus diketahui mengenai manajemen air dalam beternak ikan lele Baiklah, akan saya paparkan parameter kualitas air yang perlu dipantau dan cara penanganannya Warna air dan kecerahannya Kita sebagai pembudidaya lele sebaiknya tahu dan mengikuti perkembangan perubahan warna air dan kecerahannya Dengan mengetahui perubahan warna air dan tingkat kecerahan Maka kita bisa mengantisipasi terjadi stres dan penyakit pada ikan lele Apabila warna dan kecerahan sudah dianggung batas optimal Maka kita bisa mengurangi 30% air pada kolam dan menggantinya dengan air yang baru dengan kualitas yang lebih baik Untuk mengurangi air kolam, gunakanlah alat membersih kolam seperti di video ini Silakan untuk lebih jelas, tonton videonya dengan judul alat membersih kolam Yang videonya ada di playlist budidaya ikan lele di channel Dixen Aquaponics Flow pH air atau potensial hydrogen disebut juga derajat keataman Dalam budidaya lele kita menginginkan agar nilai pH air kolam adalah sama Atau mendekati sama dengan nilai pH tubuh lele Hal ini ditujukan agar lele tidak mengalami stres dalam menyesuaikan pH tubuh dengan lingkungannya Kita harus menjaga pH berkisar antara 7 dan 8 pH netral air adalah 7 Berarti di bawah 7 disebut asam dan di atas 7 disebut basah Jamur dan bakteri akan berkembang biak pada kondisi asam Lele mempunyai toleransi bisa hidup di kisaran pH 6 hingga 9 Ciri air dengan pH asam Air berbuih atau berusah Air bau Pekat akibat banyaknya material padat yang terlaut Atau total disolok solid akibat pH asam pada ikan lele Benih ikan mulai menggantung tegak lulus seperti pacara bendera Ikan malas bergerak Ikan pucat karena mengeluarkan kendirian kemudian Kematian ikan Untuk diketahui pembudaya ikan lele pH 4 Ikan akan mati pH 5 Ikan tidak bisa berkembang biak pH 6 Pertumbuhan ikan menurun pH 7 dan 8 Pertumbuhan ikan akan naik pH 9 Pertumbuhan ikan akan menurun pH 10 Ikan tidak berkembang biak pH 11 Ikan akan mati Big Sand Aquaponics Club menyarankan Untuk mengatasi pH air kolam yang tidak stabil Gunakanlah bahan alami yang ramah lingkungan Dengan praktek budidaya ikan lele Big Sand Aquaponics selalu menggunakan ramuan herbal ala Big Sand Aquaponics Untuk menstabilkan pH air dan kandungan terlarut yang ada di air Teman-teman bisa menonton videonya dengan judul Ramuan herbal dan penanda nafsu makan ikan lele Videonya ada di berlipis budidaya ikan lele di channel Big Sand Aquaponics Club Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!